Pemirsa Capres Perindo Ganjar Pranowo berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk melangsungkan sejumlah kegiatan. Kedatangan mantan gubernur Jawa Tengah ini disambut dengan teriakan presiden oleh warga setempat. Sejumlah warga dan mahasiswa nampak antusias menyambut kedatangan Ganjar Pranowo di Universitas San Pedro Kuang, Nusa Tenggara Timur. Warga bahkan berdesakan menyambut Ganjar dan berebut untuk berfoto bersama. Kehadiran Ganjar di Universitas San Pedro adalah untuk berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat di Universitas San Pedro dan Universitas Nusa Tenggara. Dalam diskusi, Ganjar menekankan pentingnya pendidikan bagi anak muda sebagai tunas harapan bangsa. Hampir 100 persen, hampir 100 persen. Tiga tahun mereka belajar kejuruan, tahun keempat mereka bekerja, dan mereka membantu orang tuanya kemiskinan ke orang tuanya terangkat. Pendidikan Menurut Ganjar, akses pendidikan adalah peluang yang bisa diberikan kepada anak muda agar menerima pendidikan yang sama, sebab pendidikan menjadi kunci bagi generasi muda untuk mengembangkan bangsa. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Putu Bagus, Aris Tiawan, INews, melaporkan.